Halo anak-anak, selamat datang di kelas fisika bersama Memi Unike. Kali ini kita akan membahas mengenai contoh soal rangkaian seri dan paralel. Mari kita simak pembahasannya. Tiga buah hambatan dirangkai seperti gambar, tentukan I1, I2, I3, VAB, VBC, VCD, dan VAD. Nah, pertama kita harus tentukan dulu rangkaian tersebut disusun secara apa. Karena berderet seperti ini, maka rangkaian hambatan disusun secara seri. Kita akan hitung nilai hambatan penggantinya. Jika seri, cara menghitungnya adalah hasil dari penjumlahan R1, R2, dan R3. Totalnya adalah 9 Ohm. Kemudian langkah berikutnya, kita akan mencari I total. I total rumusnya V dibagi R total. Jadi 12 dibagi 9, 4 per 3 Amper. Nah, karena ciri-ciri dari rangkaian seri adalah kuat arus yang mengalir pada tiap hambatan itu adalah sama, maka I1, I2, I3 itu hasilnya akan sama dengan I total, yaitu 4 per 3. Berikutnya, untuk mencari VAB, kita gunakan rumus hukum Ohm, VIR, V sama dengan I kali R. Nah, tipsnya adalah, AB itu adalah satu titik, ya. Kita lihat posisinya. Titik A dan titik B itu ada di sini. Ini A, kemudian ini B. Berarti, melalui atau tegangan yang diukur di ujung-ujung hambatan R1. Maka, I-nya pun adalah I1 dan R1. Nah, jadi pasangan ya untuk mencari V itu, I1 dikali R1. Karena I-nya sama semua, jadi 4 per 3 dikali 2, hasilnya 8 per 3 volt. Kemudian, VBC, B itu di sini, titiknya, dan C di sini. BC itu melewati atau berada di ujung-ujung hambatan R2. Berarti I2 kali R2, 4 per 3 dikali 4. Hasilnya 16 per 3. Kemudian, VCD. CD ada di sini, di ujung-ujung hambatan ke 3. Jadi, I3 kali R3, 4 per 3 dikali 3 ohm. Hasilnya 4 volt. Terakhir, AD, titik A di sini. Kemudian, ini titik D. Ya, titik A itu di ujung, dan titik D itu di ujung. Berarti, I total dikali R total. 4 per 3 dikali hambatan pengganti atau hambatan totalnya 9. Hasilnya adalah 12 volt. Nilai VAD itu akan sama dengan tegangan sumber. Oke, berikutnya, soal nomor 2. Soal nomor 2. Dua buah hambatan disusun secara paralel seperti gambar. Kemudian, hitunglah I, I1, I2, dan VAB. Pertama, kita harus hitung dulu nilai hambatan pengganti. Caranya, 1 per RP sama dengan 1 per R1. Ditambah 1 per R2 sama dengan 1 per 3. Ya, ini ditambah 1 per 6. Samakan penyebutnya, 2 per 6 ditambah 1 per 6. Hasilnya, 3 per 6. Jangan lupa dibalik, jadi RP sama dengan 6 dibagi 3 atau 2 ohm. Kemudian, untuk I, menggunakan rumus V per RT. V-nya adalah sumber tegangan ya. Berdapat nilai dari sumber tegangannya, 12 volt. Kemudian, RT-nya hambatan total, yaitu hambatan paralel 2 ohm. Jadi, hasilnya 6 ampere. Jadi, kalau kita analisa nilai kuat arusnya di sini, dari potensial tinggi. Kemudian, masuk ke titik capang. Lalu, di sini ada I1. Kemudian, ke sini masuk I2. Oke, di sini I. Nah, I sama dengan 6. Maka, I1 dan I2 harus dicari. Oke, dengan menggunakan perbandingan. Berikutnya, I1 berbanding I2 sama dengan 1 per R1 berbanding 1 per R2. Jadi, kita dapat mencari nilai perbandingan I-nya dengan membandingkan nilai hambatannya. I1 per 3 banding 1 per 6. Kalikan dengan nilai yang terbesar. Jadi, 6 bagi 3, 2. 6 bagi 6, 1. Jadi, perbandingannya 2 banding 1. Maka, kita akan cari nilai I1 dengan cara tuliskan nilai perbandingannya yaitu 2 dibagi jumlah perbandingannya dikali I total. Hasilnya 2 per 3 dikali 6. Sama dengan 4 Ampere. Kemudian, I2, 1 per 3, karena 1 itu nilai perbandingannya. Dibagi 3, 3 itu hasil dari 2 tambah 1 dikali I total. I totalnya ini, 6 Ampere. Hasilnya 2 Ampere. Jadi, di sini 4. Ya, kemudian di sini 2. Jika kita jumlahkan I1 dan I2, 4 tambah 2 hasilnya akan sama dengan I total. Nah, data ini sesuai dengan hukum Kirchhoff yang pertama. Jumlah kuat arus yang masuk sama dengan jumlah kuat arus yang keluar. Masuk melalui titik cabang 6, keluar dari titik cabang itu 4 dan 2. Jika dijumlahkan hasilnya sama dengan 6. Baikkan anak, ini penyesaian soal nomor 2. Berikutnya nomor 3. Perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar kombinasi antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Yang dicari adalah I, I1, I2, I3, VAB, VBC, dan VAC. Caranya sama seperti nomor sebelumnya. Kita akan mencari hambatan penggantinya. Nah, di sini potensi hati-hati berarti di sini arus masuk. Kemudian ada titik cabang. Nah, kita selesaikan dulu. Ya, rangkaian yang paralel. Kemudian disarikan dengan yang R1. Sama caranya, 1 per Rp sama dengan 1 per 4 ditambah 1 per 12. Hasilnya samakan penyebut. Jadi, 4 per 12. Jangan lupa dibalik. Jadi, 12 per 4, 3. Jadi, total ini adalah 3. Yang dilingkari, ini adalah 3. Kemudian, belum selesai untuk mencari hambatan pengganti atau hambatan total secara keseluruhan. Hasilnya adalah 5. Diperoleh dari 3 tambah 2. Jadi, ini adalah R total. Kemudian, kita akan mencari I atau I total. Hasilnya V per R. 12 dibagi 5, 2,4 Ampere. Nah, berikutnya kita akan mencari I1, I2, I3 dengan cara menganalisa terlebih dahulu. Ya, untuk I1 berarti ada di sini. Ya, kuat arus yang melewati hambatan yang pertama. Ya, karena berupa seri, maka nilai I1 akan sama dengan I. Ya, yaitu bernilai 2,4. Kemudian, untuk I yang kedua dan I yang ketiga, kita cari dengan perbandingan. Ya, perbandingan hambatannya, 1 per 4 berbanding 1 per 12. Kalikan dengan nilai yang terbesar. Ya, jadi 12 dibagi 4, 3, 3 banding 1. Hasilnya I2 sama dengan 3 per 4. 4 diperoleh dari 3 tambah 1 jumlah perbandingan. Jadi, 3 per 4 dikali 2,4 hasilnya 1,8. Jadi, di sini 1,8. Kemudian, untuk yang I3, 1 per 4 dikali 2,4 hasilnya ini 0,6. Nah, selalu cross-check ya apakah hasilnya benar. Nah, I masuknya adalah 2,4. Coba kita jumlahkan hasilnya ini 1,8 ditambah 0,6 hasilnya 2,4. Sudah sesuai ya. Berikutnya, untuk VAB, VBC, dan VAC sama, kita akan tinjau, ya, besar dari, atau posisi dari hambatan. Untuk AB ada di sini, ya, titik A dan titik B itu berada di ujung-ujung R1. Maka, I1 dikali R1 hasilnya 2,4 dikali 2, 4,8 volt. Kemudian, untuk VBC, B dan C berada di ujung-ujung hambatan total yang paralel. Sehingga, I total, ya, I total dikali R yang B ke C itu ini, ya, 3 ohm. Jadi, 7,2. VAC itu berada di ujung-ujung keseluruhan dari hambatan. Hasilnya, I total kali R total 2,4 dikali 5, yaitu 12 volt. Oke, berikutnya, soal nomor 4. Soal nomor 4 ini, soal kombinasi antara seri dan paralel. Yang pertama harus kita lakukan, menganalisa arah dari kuat arus, dari potensial tinggi ke rendah. Di sini, melewati titik cabang, berarti komponen utamanya paralel. Kemudian, masuk seri, kemudian ada cabang lagi. Berarti, kita selesaikan dulu R3 dan R4 hasilnya 3 per 12. Jadi, 3 per 12, jangan lupa dibalik. Ini hasilnya 4. Kemudian, 4 tambah 5, hasilnya 9. Yang atas 9, lalu diparalelkan kembali dengan yang bawah. Jadi, 3 per 18, hasilnya 6. Jadi, ada 3 langkah untuk mencari hambatan pengganti. Lalu, kita cari I total. V dibagi R total 2,4, yaitu sumber, dibagi 6. Hasilnya 4. Kemudian, kita akan mencari I1, I2, I3, I4. Dengan cara perbandingan. Ini I1 ada di sini. I1, kemudian di sini I2, dan I paralel. Jadi, 1 per 18 berbanding 1 per 9. 1 banding 2. Jadi, I1 sama dengan 1 per 3 dikali I total, yaitu 4. Hasilnya 4 per 3. Jadi, di sini 4 per 3. Hasil dari I1 itu 4 per 3. Kemudian, untuk yang atas, I2, dan I paralel, itu hasilnya 2 per 3 kali 4. Hasilnya 8 per 3. Kemudian, kita akan menghitung I3 dan I4 dengan cara perbandingan. Perbandingan dari nilai-nilai hambatannya. Jadi, 1 per 6 berbanding 1 per 12. Jadi, 2 banding 1. Jangan lupa dikali nilai yang terbesar. Jadi, hasilnya I3, 2 per 3 dikali 8 per 3, sama dengan 16 per 9. 8 per 3 dari mana? Dari sini. Ya, dari perhitungannya ini. Kemudian, I4-nya 8 per 9. Kita akan mencari VAB, VAC, VBC. Kita butuh beberapa data untuk VAB. Seperti yang tadi dijelaskan, kita lihat titik A dan titik B ada di mana. Titik A di ujung, titik B di ujung. Berarti, total keseluruhan. Jadi, I total kali R total, 4 kali 6, 24 volt. Kemudian, cek juga 24 volt, akan sama dengan V sumber ya. Berikutnya, VAC. VAC itu di sini, A, ini C. Berarti, melewati R yang kedua. R2 berarti, I2, 8 per 3, dikalikan dengan R-nya, hambatannya 5. Jadi, 40 per 3. Kemudian, VBC. BC itu di sini, B, ini C. Berarti, ada di rangkaian hambatan paralel. Hasilnya, 32 per 3. Ya. R paralelnya, sudah kita hitung di slide sebelumnya. Nomor 5. Nah, cara menentukannya, seperti biasa, kita lihat dulu arah dari arus yang mengelir. Ya. Ini plus, yang garis lebih panjang itu plus. Kemudian, ke sini. Nah. Berarti, kita cari, ini gabungkan dulu. Digabungkan dulu. Jadi, 2 tambah 4, itu 6. Kemudian, diparalelkan dengan yang atas. Hasilnya, 3 per 12, atau 12 per 3, yaitu 4. Nah, ini 4. Kemudian, tambah 5, jadi 9. Lalu, I totalnya, V dibagi R, 18 dibagi 9. 2 Ampere. Kemudian, I total. Ini 2 Ampere ya. Kemudian, di sini ada I yang kedua. Kemudian, I 3, 4. Di sini, I yang 1. I 1 akan sama dengan I total. Jadi, hasilnya, 2 Ampere juga. Seperti biasa, gunakan perbandingan. I 2 berbanding I 3, 4. Jadi, 1 per 12 berbanding 1 per 6. Kalikan dengan angka yang lebih besar, yaitu 12. Jadi, 1 banding 2. Lalu, nilai perbandingannya, 1 dibagi 3, jumlahkan. Dikali total. I totalnya, tadi 2. Hasilnya, 2 per 3. Kemudian, I 3 dan 4 nilainya akan sama. 2 per 3 dikali 2. 4 per 3. Kemudian, kita akan hitung nilai tegangan pada masing-masing posisi. Untuk VAB. Ini ya, AB berarti melalui atau berada di ujung-ujung R yang 1. Jadi, I 1 kali R 1. 2 kali 5, 10. Kemudian, VBC. VBC ada di sini posisinya. Melewati atau berada di ujung-ujung R 3. Jadi, I 3 dikali R 3. 4 per 3 dikali 2. Hasilnya, 8 per 3. Kemudian, VCD. VCD ada di sini. Di R yang ke-4. I 4 dikali R 4. Jadi, 4 per 3 kali 4. 16 per 3. VBD. BD ada di sini. B, kemudian D. B, berarti ada di ujung-ujung R 2. BD itu ada di ujung-ujung. Oh, sorry. BD itu ada di total dari paralel ini. Jadi, I total dikali R P. Jadi, 2 dikali 4. 4 dapat dari sini. Ya, kemudian VAD. Ini titik A. Ini titik D. Udah pasti ini akan sama dengan sumber. Ya, jadi 2 kali 9. 9 dari R total. Yang ini. 2 kali 9. Hasilnya, 18 volt. Baik anak-anak, demikianlah pembahasan soal mengenai rangkaian seri dan paralel. Selamat belajar. Tuhan memberkati. Terima kasih.